Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memperbaiki iman kita kepada Allah. Hayu sejenak kita berhenti dari kesibukan kita. Untuk menambah keimanan kepada Allah. Hayu sejenak mengambil rahah kita. Istirahat kita. Untuk menyantap atau memberikan santapan. Dan bagi jiwa kita yang saat ini mungkin saja sedang dalam keadaan haus. Dalam keadaan kritis. Karena sangat butuh pada nutrisi hati. Yang kita berharap semoga kiranya program ini bisa menjadi bahan. Bagi kita bersama menambah keimanan kepada Allah. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Bercerita tentang kita sebagai manusia, mahluk sosial. Yang mana setiap kita pasti pernah mengalami kesulitan. Setiap kita pernah mengalami saat-saat di mana kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Ada saat di mana kita dalam keadaan sempit, kesulitan. Dan ini biasanya paling sering dialami oleh orang yang telah berumah tangga. Dia butuh uang untuk meneruskan hidupnya. Dan tidak jarang di antara kita akhirnya berhutang kesana kemari. Namun itu hal yang wajar. Suatu yang lumrah. Suatu yang mungkin setiap kita pernah mengalami. Baik kita berhutang atau kita dihutang. Namun gaya ini yang ingin kita pahami. Yang harus kita ketahui adalah. Ada orang-orang yang dia bahkan menjadikan kebiasaan hutang ini sebagai hobinya. Bahkan sebagainya kebutuhan untuknya. Dia tidak merasa puas kalau dia tidak berhutang. Sehingga jadilah hidupnya dipenuhi dengan hutang. Dia bergaya terlihat sebagainya orang yang kaya raya. Tapi ternyata semua itu dari hutang. Dia ambil rumah-rumahnya dengan hutang. Dia ambil kendaraan-kendaraannya dengan hutang. Pakaian, isi rumahnya dan lain sebagainya. Semuanya bermuamalah dengan hutang. Yang sakitnya hutang-hutang tersebut. Jatuh pula kepada perkara yang Allah haramkan. Dalam agama kita tidak melarang hutang. Silahkan kalau memang kita betul-betul membutuhkan. Toh Nabi juga pernah melakukan hal yang sama. Namun betul-betul itu disebabkan karena kebutuhan. Bukan sesuatu yang dia lakukan karena hobinya. Atau karena untuk memenuhi kepuasannya. Karena dia ingin memiliki kendaraan yang mewah. Memiliki hapi baru. Memiliki baju pakaian yang ngetren dan lain sebagainya. Sehingga dia gampang saja untuk kredit untuk mengambil hutang. Nah, kita perlu pahami kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mulai saat ini waspada dan berhati-hatilah dalam hal hutang. Karena bisa jadi Anda termasuk orang yang berbahaya dengan hutang. Berapa banyak orang yang akhirnya dia stres. Hidupnya terasa sempit. Padahal dia bergelimang dengan harta. Namun karena hutangnya yang begitu amat sangat banyak. Sempit rasa dia. Berjalan bagaikan tidak menyentuh tanah. Selalu kepikiran, selalu ketakutan. Bahkan ini yang dikatakan oleh Nabi kita. Ketika ada sahabat yang bertanya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau? Nabi mengulangi doanya agar dia diselamatkan dari hutang. Sampai tiga kali. Nabi terus ulangi. Maka ditanya kepadanya. Kenapa? Kenapa engkau berdoa begitu banyak minta agar dihindari atau diselamatkan dari yang namanya hutang. Maka dikatakan. Sesungguhnya orang yang berhutang. Orang yang memiliki banyak hutang. Maka dia besar kemungkinan. Akan melakukan dua hal. Dia akan berdusta. Dan dia akan mengingkari janjinya. Disebabkan hutangnya. Dia berdusta. Dia akan katakan besok aku bayar. Itu kedustaannya yang pertama. Yang kedua, dia mengingkari janjinya. Nah ini yang sangat-sangat ditakutkan oleh sahabat-sahabat Nabi, Nabi dan juga para ulama terdahulu. Sehingga mereka berdoa kepada Allah. Ketika mereka punya hutang, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, cukupkanlah aku. Cukupkanlah aku dengan rahmatmu. Dan juga meminta kepada Allah agar kiranya dimudahkan, diselamatkan dari perkara yang haram yang membuat dia berhutang. Baik, kaum muslimin yang dia melihatkan Allah, kita akan lanjutkan, menjelaskan tentang perkara, hal yang harus kita perhatikan. Ancaman bagi orang-orang yang dia mengabaikan. Atau sepene dengan masalah hutangnya. Salah setelah beberapa jodoh berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Yirubbid'alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amabak. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali dalam acara kita, di acara No'min Sa'ah. Yang semoga kiranya dengan program ini. Tujuan kita, tak lain tak bukan agar kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah. No'min Sa'ah. Hayabina no'min Sa'ah. Hayu sejenak kita berhenti dari kesibukan kita. Untuk menambah keimanan kepada Allah. Hayu sejenak mengambil rahah kita. Setirahat kita untuk menyantap atau memberikan santapan bagi jiwa kita yang saat ini mungkin saja sedang dalam keadaan haus. Dalam keadaan kritis. Kerana sangat butuh kepada nutrisi hati. Yang kita berharap, semoga kiranya program ini bisa menjadi bahan bagi kita bersama menambah keimanan kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah bercerita tentang kita sebagai manusia, mahluk sosial. Yang mana setiap kita pasti pernah mengalami kesulitan. Setiap kita pernah mengalami saat-saat di mana kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Ada saat di mana kita dalam keadaan sempit, kesulitan. Dan ini biasanya paling sering dialami oleh orang yang telah berumah tangga. Dia butuh uang untuk meneruskan hidupnya. Dan tidak jarang di antara kita akhirnya berhutang kesana kemari. Namun itu hal yang wajar. Suatu yang lumrah. Sesuatu yang mungkin setiap kita pernah mengalami. Baik kita berhutang atau kita dihutang. Namun gaya ini yang ingin kita pahami. Yang harus kita ketahui adalah. Ada orang-orang yang dia bahkan menjadikan kebiasaan hutang ini sebagai hobinya. Bahkan sebagaikan kebutuhan untuknya. Dia tidak merasa puas kalau dia tidak berhutang. Sehingga jadilah hidupnya dipenuhi dengan hutang. Dia bergaya terlihat sebagaikan orang yang kaya raya. Tapi ternyata semua itu dari hutang. Dia ambil rumah-rumahnya dengan hutang. Dia ambil kendaraan-kendaraannya dengan hutang. Pakaian isi rumahnya dan lain sebagainya. Semuanya bermuamalah dengan hutang. Yang sakitnya hutang-hutang tersebut. Jatuh pula kepada perkara yang Allah haramkan. Dalam agama kita tidak melarang hutang. Silahkan kalau memang kita betul-betul membutuhkan. Toh Nabi juga pernah melakukan hal yang sama. Namun betul-betul itu disebabkan karena kebutuhan. Bukan sesuatu yang dia lakukan karena hobinya. Atau karena untuk memenuhi kepuasannya. Karena dia ingin memiliki kendaraan yang mewah. Memiliki hapi baru. Memiliki baju pakaian yang ngetren dan lain sebagainya. Sehingga dia gampang saja untuk kredit untuk mengambil hutang. Nah kita perlu pahami kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mulai saat ini waspada dan berhati-hatilah dalam hal hutang. Karena bisa jadi Anda termasuk orang yang berbahaya dengan hutang. Berapa banyak orang yang akhirnya dia stres. Hidupnya terasa sempit. Padahal dia bergelimang dengan harta. Namun karena hutangnya yang begitu amat sangat banyak. Sempit rasa dia berjalan bagaikan tidak menyentuh tanah. Selalu kepikiran, selalu ketakutan. Bahkan ini yang dikatakan oleh Nabi kita. Ketika ada sahabat yang bertanya. Wahai Rasulullah kenapa engkau? Nabi mengulangi doanya agar dia diselamatkan dari hutang. Sampai tiga kali. Nabi terus ulangi. Maka ditanya kepadanya, kenapa? Kenapa engkau berdoa begitu banyak minta agar dihindari atau diselamatkan dari yang namanya hutang. Maka dikatakan, sesungguhnya orang yang berhutang. Orang yang memiliki banyak hutang. Maka dia besar kemungkinan akan melakukan dua hal. Dia akan berdusta dan dia akan mengingkari janjinya. Disebabkan hutangnya. Dia berdusta, dia akan katakan besok aku bayar. Itu kedustaannya yang pertama. Yang kedua, dia mengingkari janjinya. Nah ini yang sangat-sangat ditakutkan oleh sahabat-sahabat Nabi, Nabi dan juga para ulama terdahulu. Sehingga mereka berdoa kepada Allah. Ketika mereka punya hutang, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, cukupkanlah aku. Cukupkanlah aku dengan rahmatmu. Dan juga meminta kepada Allah agar kiranya dimudahkan, diselamatkan dari perkara yang haram yang membuat dia berhutang. Baik, oh muslimin yang diwalaikan Allah. Kita akan lanjutkan, menjelaskan tentang perkara, hal yang harus kita perhatikan. Ancaman bagi orang-orang yang dia mengabaikan. Atau sepene dengan masalah hutangnya. Salah setelah beberapa jodoh berikutnya. Ya baik, oh muslimin yang diwalaikan Allah. Kita lanjutkan kembali. Tentu masih banyak hadis-hadis peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kiranya peringatan ini untuk mengingatkan kita. Agar tidak sepele, agar tidak memandang hal yang ringan, perkara hutang. Sebagaimana banyak kita lihat, Masya Allah, tawaran-tawaran yang menggiurkan pinjaman online. Ingin beli ini itu dikasih, silahkan. Dan bisa dicicil pembayarannya. Namun tahukah kita, ternyata itu semua tak lain, tak bukan. Sebagian besarnya, bahkan bisa kita katakan 90 persen. Sangat-sangat banyak terdapat di dalamnya unsur-unsur ribawi. Yang mana banyak orang yang menyesali ketika telah terjebak di dalamnya. Kita mendengar kasus yang kemarin viral. Yang dia pernah melakukan pembelian secara hutang. Di suatu marketplace. Yang dia tidak sadari, dia menganggap sepele awalnya. Dia hanya memakai kurang lebih sekitar 500 ribu. Dan tiba-tiba setelah berlalu sekian bulan, Dia terkejut di teror. Dikatakan hutangnya sudah mencapai 11 juta. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia merasa tidak pernah melakukannya. Tapi itulah kejamnya riba. Dia akan mencekik. Terus menghisap darah orang yang menjamnya. Memakainya. Maka hindari sebisa mungkin. Dan ketika kita dapat di orang-orang Yang mau membantu kita. Yang kiranya memberikan pinjaman kepada kita. Secara ikhlas dan tidak dipungut. Tambahan dari hutang tersebut. Hargai. Jaga dia. Kalau ikhlas kita memang belum mampu untuk membayar. Jangan sakit di hatinya. Sampaikan secara baik. Katakan. Kalau anda memang benar. Belum bisa membayarnya. Jangan sampai ada istilah. Ketika meminjam. Dia menghis-nghis. Meminta. Menghibah. Untuk diberikan pinjaman. Namun ketika dia ditagi hutangnya. Malah menjadi orang yang. Sangat beringas. Kasar. Berkata. Yang tidak enak. Kepada orang yang meminjamkan. Padahal dia telah dibantu. Allah wabar. Ini yang sering kali terjadi. Dari hal seperti ini. Kau muslim ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang zolim. Terutama kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah berkenaan tentang hutang. Yang kiranya semoga menjadi peringatan bagi kita bersama. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda. Nafsul mu'minil mu'allakatun bidainihi hatta yukda'an. Nabi katakan jiwa seorang mu'min masih tergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Dalam hadis ini maksudnya adalah orang yang berhutang jiwanya masih mengambang. Jiwanya masih mengambang sampai dibayarkan hutangnya. Artinya istilahnya seperti orang yang dia tahanan tapi belum naik sidang. Dia terus menjalani hukuman. Tapi dia belum tahu nasibnya berapa lama dia dihukum. Nah ini yang terjadi dengan orang yang berhutang. Dia terus tersiksa. Selagi hutangnya belum dibayarkan. Maka ini seringkali dinasihati. Ketika ada keluarga atau orang tua meninggal dunia. Cari tahu apakah dia memiliki hutang. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal kerana hutang. Ada sebuah kisah yang masyur. Karena terkenal di Arab Saudi. Ada seorang anak yang dia rela ditahan. Dipenjara hanya kerana hutang orang tuanya. Jadi ternyata orang tuanya memiliki hutang yang cukup besar. Dikatakan di sana kurang lebih 600 atau 6000 dinar. Hutang yang besar. Dan ketika orang tuanya meninggal hutang tersebut belum dibayar. Sampailah dia harus mempertanggungjawabkan. Ali warisnya adalah anakmu. Dan ketika di persidangan dia katakan kepada sang hakim. Wahai hakim. Aku sangat ingin menebus hutang ayahku. Orang tuaku. Dan aku tidak ingin dia disiksakan hutangnya. Sehingga dia ingin menggantikan. Tapi dia tidak punya uang. Dia tidak punya kemampuan. Untuk mengganti hutang tersebut. Sehingga dia menerima keputusan hakim. Biarlah aku menggantikan orang tuaku. Untuk menebus hutangnya. Dipenjara dalam tahanan tersebut. Yang penting lunas hutangnya. Maka terkenalah seorang anak menebus membayar hutang ayahnya. Dia rela untuk dipenjara. Kisah tersebut masyur. Tersebar. Akhirnya apa yang terjadi? Para saudagar, orang-orang kaya di Saudi berkumpul mereka. Mengumpulkan uang untuk menebus si anak. Karena baktinya yang luar biasa. Dia tidak ingin ayahnya tersiksa karena hutangnya. Coba lihat dahsyatnya. Luar biasanya. Ketika seseorang dia benar-benar ingin melunasi hutangnya. Maka Allah bantu. Dengan usahanya. Namun disana ada orang-orang yang dia dari pertama kali berhutang memang sudah berniat. Dia ingin melunasi hutangnya. Sehingga apa yang terjadi? Sebagaimana dalam hadis Nabi lainnya. Nabi katakan. Seseorang yang dia berhutang. Dengan niat tidak ingin membayar hutangnya. Maka nanti dia akan dihidupkan. Akan dikumpulkan bersama orang-orang pencuri. Statusnya bagaikan seorang pencuri. Karena dia dari awal memang berniat tidak untuk melunasi hutangnya. Hanya sekedar hutang mengambil harta saudaranya atau orang yang membantu. Maka na'udhubillah. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Berlindunglah kita. Mohon kepada Allah terjaga. Kalau kita termasuk orang-orang yang memiliki hutang. Mohon kepada Allah. Dengan sangat. Agar kiranya Allah bantu kita untuk melunasi hutang. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa. Kebaratul Majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Sudah la ilah ila anta. Astaghfirullah wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabarakatuh. Subhanakallahumma wabarakatuh. Subhanakallahumma wabarakatuh. Subhanakallahumma wabarakatuh.